selamat menikmati imaduddin usman al-bantani bersama siapa itu Sayyid Muhammad, eh Sayyid Mubarok Muhammad, beliau dari Mesir kita dengarkan bareng-bareng bagaimana kaya imaduddin usman al-bantani bertemu dengan Sayyid Mubarok Muhammad ini ulama dari Mesir, menarik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati dramatika Arab, ini tau-tau kok ada anak mutakali wajahnya kan wah, ini memperlihatkan jauh lah, jauh makanya, kita harus sadar terus yang menjadi pemikiran kita hari ini, pernahkah kita ini melihat kabir ini ngaji ngaji Al-Quran itu loh saudara-saudaraku pernah kita mendengarkan katanya, pekalungan itu hafid tuh katanya, hafal Quran tapi pernahkah kita mendengarkan beliau itu, deris Quran atau membaca Quran jadi penasaran nih, selama ini belum pernah selama ini, paling lukir satu ayat, dua ayat itu, itu pun sudah dipersiapkan, sejumlahan rupa kan maksudnya yang betul-betul membaca Quran dari jus berapa sampai jus berapa gitu loh kalau ulama-ulama GK Peribumi kan banyak loh ada Jantiku Mantab yang hafid-hafid itu ada yang bin Nawor sering kita mendengarkan ya makanya terus kami berpikir ya sekelas orang yang didatangkan dari itu ya Taryn bapak ya ya Yaman itu Pak Umar apa siapa itu yang kami kira hafid itu tuh ternyata namanya Umar bin Hafid saja kan gitu nah pada saat membaca Fatehkah di mana itu Mami itu itu kan banyak yang protes itu wah katanya ulama kok begini kan gitu wah ini gimana ini padahal kalau turunan Nabi itu ya ada genetika falseh kan gitu iya seharusnya begitu kan ada genetika falseh lisannya itu lebih falseh begitu karena ada hadis yang disitu menerangkan segindah Nabi Muhammad s.a.w. itu bersabda ana apsokuman nautoko bin dodi kan itu jadi aku lebih falseh-fasehnya orang yang mengucapkan huruf bot nah gitu kan huruf bot seharusnya lebih falseh karena ada genetika apsokuman gitu loh tapi faktanya kok kalah dengan orang-orang Jawa ini kan menjadi pertanyaan besar loh ini ini seharusnya menyadarkan kita semualah jangan maulah terus-terusan dibodohi kita sudah bodoh saudara-saudara semua jangan menjadi bodoh berjamaah wah repot kita repot makanya kita semua dari apa yang kita saksikan antara percakapan Syed Mubarak Muhammad dari ulama' Mesir bersama Kih Haji Maduddin Usman Al-Bantani luar biasa like like ulama' kita memang luar biasa ini kihai kita luar biasa ini patut berbangga dong jangan membanggakan kabib 20 saja suatu ketika kita membanggakan kihai kita dong ribumi kita dan beliau terbukti tidak kalah dengan narasi-narasi yang dibangun oleh kabut terbulu itu jauh menasama iwas sumursati saudara-saudara ku semua terima kasih tetap ingkiri harga mati nusantara milik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih